Astagfirullahaladzim. Bip, kalau kayak gini harus tobat dulu. Biar didoain sama malaikat, Bip. Pendidikan akhlak memang penting. Aduh, mohon penjelasannya, Habib. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya diantara orang-orang yang mendapatkan doa daripada malaikat itu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketika manusia, manusia seperti Masya Allah anak-anak dari kecil sampai ke besar itu harus mendapatkan pendidikan agama. Dan dalam keluarga juga harus mencontohkan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Orang-orang yang mengikuti Nabi mereka mendapatkan kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Seorang imam sampai beliau mengatakan orang itu pengen sukses dunia dan akhirat mendapatkan doa-doa dari para malaikat, mendapatkan doa-doa daripada orang-orang soleh, tidak lain dan tidak bukan, itiba. Apa itu itiba? Mengikuti langkah-langkah ajaran mencontoh apa yang dibawakan oleh baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa baraka alihi wa alaihi dan termasuk wanita-wanita yang menutup aurat dan juga termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan syarat taubat yang betul, taubat yang memang betul-betul dari niat di dalam hatinya. Maka tidaklah seseorang itu dikatakan taubat dan mendapatkan doa daripada malaikat kecuali dengan empat syarat. Yang pertama An-Nadam. Mereka menyesali ketika berbuat salah, ketika melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menyesal dengan segala perbuatannya. Cuma pertanyaannya, apakah hanya cukup dengan menyesal kemudian dapatkan daripada doa pada malaikat? Tidak. Harus lengkap dengan empat syarat tersebut. Jadi yang pertama An-Nadam, menyesali segala perbuatan dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, iglak. Apa itu iglak? Jadi kalau landasan, take off namanya. Jadi kalau landasan itu area perbuatan dosa kita, kita harus iglak. Jadi meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Maka syarat yang ketiga adalah azam. Nah ini penting. Apa itu azam? Niat betul. Jadi menyesal, meninggalkan perbuatan dosa, juga azam. Apa itu azam? Niat betul-betul di dalam hati untuk meninggalkan dan tidak lagi mau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi mau mendekatkan dirinya kepada perbuatan dosa tersebut. Dan syarat yang keempat, pemirsa semuanya ibu-ibu, syarat yang keempat adalah apabila kita berbuat salah kepada orang, maka kita berusaha untuk minta maaf. Tapi zaman sekarang Masya Allah, orang itu zamanun u'kisad ahwaluhu, sorol wajuhu fihi fihad dal ghafa. Orang sekarang sudah tidak bisa lagi menentukan mana yang benar. Yang benar, tapi dianggap salah. Yang salah, malah diagung-agungkan, diikuti caranya, di dengerin omongannya. Ini zaman sekarang sudah terbalik. Yang salah, malah dibela-bela. Na'udzubillah min dalik. Maka orang-orang seperti ini, jauh daripada doa-doa malah. Ikan apalagi belanya, gara-gara harta atau subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada orang-orang seperti ini. Salah malah ditunjukin, dipertontonkan. Zaman dulu kan orang-orang pada bela fir'aun. Padahal fir'aun salah. Ya Allah. Sampai ya, berarti sekarang kita harus menguatkan niat kita untuk meninggalkan yang jelek-jelek, biar pertolongan Allah datang ke kita ya, Bibi. Betul. Masih dalam, terima kasih Habib Muhammad Syahab. Tepuk tangannya ya Allah. Zaman ini datangnya dari mana sih? Subang. Mau nanya? Mau. Yuk kita masuk dulu ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Boleh angkat tangannya yang mau nanya. Angkat tangan dulu, yang mana, yang mana. Banyak. Iya ada yang sambil senyum, manis banget. Ada ibu. Ada yang banyak masalah mukanya. Ada yang mau curhat kelihatannya. Ibu aja deh. Silahkan. Ibu berdiri. Namanya siapa? Kasih tau dari mana datangnya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Tini Kastini dari Mazli Staklim, Nurul Janah, Susukan, Pagaden, Subang. Tepuk tangan untuk Ibu Tini. Pasti dulunya penyanyi ya? Negang maikanya tuh kayak penyanyi ya kan. Tanya dong Ustadz. Iya. Sebentar lagi kan bulan puasa. Iya. Bulan puasa itu harus sahur. Kalau yang sahur didoakan malaikat. Namanya manusia ada lupanya dan tidak luput dari lupa. Bagaimana itu didoakan tidak sama malaikat. Kalau yang lupa-lupa gitu ya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Dijawabnya sama Ustadz Maulana ya. Iya. Mau dijawab gak Ustadz? Harus dong. Lupa. Silahkan Ustadz Maulana. Makasih banyak Ibu pertanyaannya. Kepada semuanya. Ketika kita sahur. Eh berarti dia puasa ya. Iya. Ketika orang sahur insya Allah mendapatkan doa dari para malaikat. Karena kenapa bisa? Ketika orang mendapatkan doa malaikat. Karena waktu sahurnya itu waktu turunnya malaikat. Sekali lagi. Waktu sahurnya itu waktu turunnya malaikat. Dan ketika turun malaikat ada yang beraktifitas dan zikir. Itu diaminkan para malaikat. Dimohon ampunkan. Nah ketika dia sahur. Berarti sudah ada niat untuk berpuasa. Maka didoakan para malaikat. Maka bagaimana dengan orang yang. Oh mohon maaf. Lupa sahur. Ya berarti. Dia tetap puasa. Kalau memang lupa sahur. Iya dong. Apalagi. Sudah niat sebelumnya. Kalau puasa sunnah itu bisa niatnya di pagi hari yang penting belum ada makanan yang masuk dalam perutnya. Nah gimana? Kalau tidak sempat sahur minimal. Minum seteguh air. Saking pentingnya sahur. Karena sahur itu makanan berkah. Di waktu yang ada malaikat berdoa. Dan di waktu dimana rahmat Allah turun. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Sahur adalah makanan yang penuh berkah. Sekali lagi. Sahur adalah makanan penuh berkah. Kalau saya. Masya Allah. Anak-anakku itu. Maaf. Maaf. Tanpa menggurui. Saya bangunkan untuk sahur. Meskipun dia tidak puasa. Kok gitu? Iya. Karena makanan berkah kan. Oh. Malah saya dulu buatkan susu di waktu sahur. Masukin semua. Ada empat anak saya. Kok masukinnya begitu? Disodok-sodok. Dia tidur. Oh. Lagi tidur dia masukin. Karena waktu sahur. Dan oleh karena itu. Janganlah kalian meninggalkan kata Nabi sahur. Meskipun hanya minum seteguh air. Kenapa bisa? Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Artinya mendoakan. Bagi orang-orang yang makan sahur. Masya Allah. Tapi gak sih makan begini. Gak kan? Otor. Otor susu. Otor susu. Otor pas tapi gitu. Gak kan? Nanti aku mau coba di rumah. Terima kasih Tepuk Taman Tegusan Bolana. Ibu terima kasih sudah bertanya ya. Bagus pertanyaannya. Sahur ya bu? Jangan lupa ya. Masya Allah. Minum susu. Bu. Diam aja bu. Kenapa? Ada pikiran. Boleh mungkin dikeluarkan kelukesannya bu. Nanya mau. Boleh silahkan berdiri. Namanya siapa? Ya silahkan kasih tahu namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Juju dari Susukan Pagaden Subang. Tanya dong Ustaz. Iya. Apakah cukup dengan berwudu aja sebelum tidur bila kita mau didoakan malaikat? Apakah ada faktor lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, temen-temennya sayang tuh di tepuk tangannya sendiri. Belum saya suruh padahal loh ya. Bagus. Ustaz siap. Tapi nanyanya kayak sidang skripsi. Iya, iya. Kalau gitu jawabnya seperti murid lagi di skripsi. Coba. Jawabnya seperti murid lagi di skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tanah SWObar화aikum warahmatullahi wabarakatuh. keeping murid lagi wabarakatuh. Salaamu merahmatullahi wabarakatuh. Kira kelim as готовə. Kita üret tepuk tangan marahmatullahi wabarakatuh. Dashalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zamalullah warahmatullahi wabarakatuh. KenanIyema atumum ana maithu jacaxt. Ijenして. Terima kasih telah menonton 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 Sebelah kanannya yang ditindih Kalau kita anggap disana sebagai Qiblat Maka ini adalah sebelah kanan kita dibawa Lalu tertidur gaya Nabi SAW Maka orang inilah yang didoakan oleh para malaikat Meskipun dalam keadaan tidurnya Sampai dia terbangun didoakan diampuni dosanya Allahu ta'ala Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya Terjawab ya Ibu Juju ya Gak boong Juju Juju dong Juju ya Gak boleh boong ya Juju ya Terima kasih ya Jujur ya Bu kayak orang ketakutan Nanya ya Satu pertanyaan terakhir ya untuk segmen ini ya Oke gak apa-apa ya Mohon disampaikan mic-nya Dikasihkan Silahkan berdiri Namanya siapa? Kayaknya banyak banget pertanyaannya nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya ya Ustaz? Iya Jadi iya Nama saya Mini Mariyati dari Majlis Taklim Nurul Janah Susukan Hilir Cipunagara Subang Kebuk tangan dong Untuk Ibu apa Mini Market tadi ya Oh Mini Mariyati Oh iya Mini Mariyati Salah saya Salah denger Silahkan mau nanya apa? Pertanyaannya Bagaimana orang yang Orang yang beriman Akan didoakan para malaikat Tapi Iya yang berilmu Tapi maaf Bagaimana Jika orang itu Tidak beriman Tidak berilmu Dikarenakan Keadaan Ekonomi Apakah dia akan Tidak didoakan pada malaikat Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Mini untuk pertanyaannya Habib Apakah cuma orang yang berilmu aja yang didoakan malaikat Kalau orang gak berilmu karena faktor ekonomi gak bisa belajar Gimana Gimana Habib Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Sedinal Imam Ali bin Abi Talib Beliau mengatakan Al ilmu afdalu minal mal Imam Ali bin Abi Talib Beliau mengatakan Ilmu itu Lebih mulia Lebih afdal Daripada Harta Dengan sangat mulianya Sampai orang yang belajar ilmu ini Mendapatkan Banyak kemuliaannya Di antaranya Malaikat Yasna Ridho Lima Yasna Bihi Artinya Malaikat ini Ridho Sampai Malaikat Menebarkan sayap-sayapnya Mendoakan Kepada para pelajar ilmu Kenapa? Karena malaikat ridho Dan senang Kepada orang yang belajar ilmu Sekarang ini nih Kita lagi dilindungi dengan sayap-sayapnya malaikat Kenapa? Yang di rumah juga dilindungi dengan sayap-sayap malaikat Kenapa? Mau belajar il Mau belajar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan bukan hanya malaikat Sampai hewan yang ada di lautan Kita tidak bisa menghitung Ikan-ikan yang ada di lautan Ikan-ikan yang ada di lautan itu Semuanya mendoakan Sampai hari kiamat Kenapa? Kepada pelajar-pelajar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Berapa lautan yang ada di dunia Berapa bilion-bilion ikan yang ada di rumah Mereka semuanya mendoakan Kepada orang yang mau belajar Belajar ilmu Lantas Apakah orang yang tidak mau belajar ilmu Mendapatkan doa malaikat? Jelas tidak Faktor ekonomi Bukan alasan Dikatakan oleh Imamul Haddad Alir Rahmatullah Beliau mengatakan La uzra Tidak dikatakan uzur Apa bahasa Indonesia uzur itu? Huwa Oh bukan Salah ya? Tidak diterima alasan Tidak diterima alasan Kepada orang yang tidak mau belajar ilmu Baik yang punya ekonomi Atau tidak punya ekonomi Apalagi zaman sekarang Kita di kampung-kampung kita saja Banyak musola-musola yang bikin majelis-majelis ilmu Tidak membutuhkan ekonomi Gratis semuanya Giliran Urusan Agama Gratis Dibilang tidak punya ekonomi Tapi giliran urusan Dunia Jalan-jalan Ada saja itu ekonominya Buat jalan-jalan Betul atau tidak? Betul! Tapi kalau sudah buat Belajar ilmu Ah gak enak Gak ada uang Padahal tidak Membutuhkan uang Butuh kemauan Yang mau belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab ilmu sangat mulia Orang yang belajar ilmu Hudur majelisi ilmin Afdalu min sholati alfirakatin Masya Allah Di antara kemuliaan juga Kita hadir majelis-majelis ilmu itu Masya Allah Lebih afdol daripada Sholat sunnah seribu rokaat Masya Allah Belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti bukan karena uang Karena kemauan Untuk kita bisa mendapatkan ilmu Masya Allah Terima kasih Habib Untuk penjelasannya Masya Allah Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi Dan terima kasih zaman yang sudah bertanya Nanti ada lagi ya Aku kasih kesempatan lagi ya Ibu orang lagi ngomong Ibu kasak kusu Kenapa Ibu Malah berdiri rame-rame Kenapa Tanya Nanya Nanya apakah nanti ada gelaran Aku bilang nanti setelah ini Iya mau bertanya Gimana Kalau kita datang ke Panti Asuhan Apakah itu Didoakan Sama Malaikat Terus jadi ini mau ke Panti Asuhan sekarang Gimana ini Ustaz belakangnya konsernya Ibu Anter pantinya lagi Siap siap Sekarang juga Sekarang juga Tapi sebenarnya Mau kesana ngapain Gak bawa apa-apa juga Bawa ganas Jangan ganas-ganas Bu Mau Ayo saya antar kesini Ya malah diantarin Jangan mahal Jangan kemana-mana Tetap di Jangan mahal Alhamdulillah Nanti jangan sekarang Maksudnya Ustaz Maksudnya Ustaz Maksudnya Ustaz Maksudnya Ustaz